...milih kapal tersebut yang mendatangi posko DVI Antemortem yang ada di PTT PPI. 11 diantaranya melundarita luka ringan hingga luka berat sudah dibawa ke daratan dan 15 untuk kembali ke daratan. Biasanya proses pencarian akan berakhir pada sore nanti jika dengan kekuatan lebih dari 12 orang untuk melakukan proses pencarian terhadap 1,5 jam untuk mencapai ke titik tabrakan antara elam untuk mencari masih adakah nelah setelah tertabrak oleh KMMV Taison IV. Selain skenario menggunakan proses penyisiran secara manual ataupun melalui mata. Kemudian kapalnya pecah menjadi dua dan tenggelam berhasil diselamatkan langsung dan dibawa ke 12 orang ABK-nya masih dalam pencarian hingga saat ini. Jika alfad saya boleh menyebutkan 15 orang tersebut dengan manifest nama-nama yakni yang bernama adalah Anto kemudian ada berat sehingga harus dibawa ke rumah sakit umum daerah di Lamongan.